Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai meme Ini ada meme yang dianggap menghina Raja Malaysia Yang dibuat oleh akun yang bernama Ed Bukan Bang Jago Jadi akun ini adalah akun Instagram yang mengupload salah satu meme Meme ini menghina Raja Malaysia Dan inilah yang membuat geger di Malaysia teman-teman Dan hari ini diselidiki siapa sebenarnya pembuat meme yang menghina Raja Malaysia Apakah ini orang Indonesia atau orang Malaysia Karena pihak Polri sendiri juga menyelidiki terkait meme tersebut Karena kalau kita lihat peristiwa yang kemarin teman-teman Ketika ada parodi lagu Indonesia Raya Ini juga membuat geger antara Malaysia dan Indonesia Karena parodi itu menghina lagu Indonesia Raya Yang mana lagu ini di-upload di Malaysia Karena itu banyak orang ini mengira bahwa yang membuat itu adalah warga negara Malaysia Tetapi ternyata setelah diselidiki adalah warga negara Indonesia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat Terkait meme yang dibuat oleh seseorang yang ini menghina Raja Malaysia Kita baca beritanya teman-teman dari kompas.com Malaysia geger wajah Raja dijadikan meme oleh akun ad bukan bang jago Nah ini gambarnya teman-teman Seperti seorang anak kecil yang sedang naik pohon ini Tapi wajahnya ini ditutupi teman-teman Kita lihat beritanya Unggan foto wajah Raja Malaysia yang dijadikan meme di media sosial Mematik kecaman netizen dan reaksi keras istrinya Apabila pelaku ditemukan hukumannya bisa berupa denda besar sampai kurungan penjara Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Ratu Malaysia yaitu Tuanku Haja Azizah Aminah Maimunah Eskandaria Mengugah gambar akun ad bukan bang jago yang memasang meme Wajah yang dipertuan agung Jadi istri raja ini mengugah yaitu meme yang dari ad bang jago teman-teman Kemudian kita kutip pernyataan dari Ratu Azizah Kalau kamu tak bisa mengalahkan mereka Bergabunglah dengan mereka Tunjukkan saja unggahan ini ke suamiku dan bilang Kamu terlihat sangat imut dan seksi Tulis Azizah Aminah di captionnya Saat orang-orang menganggur inilah yang mereka kerjakan Saya hanya berserah diri kepada Allah Silahkan bertindak lanjutnya Jadi ini bentuk ekspresi kemaran dari Ratu Azizah Yang mana suaminya ini dibuat meme teman-teman Di meme tersebut wajah Sultan Abdullah dipasang ke foto-foto yang ditunjukkan untuk menghinanya Dilansir dari World of Bush pada Jumat 1 Januari 2021 Netizen langsung mendesak agar administrator akun itu ditindak tegas Jadi ini netizen Malaysia juga bersuara teman-teman Agar pelakunya ini ditindak tegas Adminnya ini ditindak tegas Tetapi sampai hari ini memang belum ditemukan siapa Ed Bang Jago itu Seorang warganet berkomentar Pelaku harus dihukum mati seperti yang dilakukan raja-raja sebelumnya Terakhir kali raja akan memenggal kepala pelaku pelanggaran seperti ini Orang tak tahu diri seperti ini tidak pantas hidup di Malaysia Ini pernyataan dari netizen teman-teman Karena orang yang membuat meme ini adalah kurang ajar kepada rajanya Dan ini netizen meminta supaya ini dihukum berat Sampai dihukum mati Dan orang seperti ini kayaknya tidak pantas hidup di Malaysia Ini pernyataan dari salah seorang netizen di Malaysia Kemudian teman-teman Polisi diraja Malaysia telah mendapat laporan kasus ini Dan sedang menyelidiki tuduhan kepada akun Ed Bukan Bang Jago Jadi polisi Malaysia memang sudah menerima laporan itu teman-teman Selain membuat meme raja Malaysia Akun tersebut juga menghina laku kebangsaan negaraku Dan bendera negeri jiran Wow jadi ini semakin serius teman-teman Dari kasus meme yang ada di Malaysia Karena selain membuat meme Ternyata Ed Bukan Bang Jago ini menghina laku kebangsaan Dan juga menghina bendera Malaysia Ini menjadi sesuatu yang serius Direktur Departemen Reserse Kriminal Bukit Aman Datuk Busir Mohamed mengatakan Kasusnya saat ini sedang diselidiki oleh pihak berwenang Ia juga menghimbau agar masyarakat lebih bijak dan cerdas Dalam menggunakan media sosial Serta tidak memanfaatkan untuk merusak keharmonisan negara Menurut laporan dari media pemerintah Malaysia bernama Jadi ini himbauan dari pihak polisi Malaysia Agar masyarakat ini bijak teman-teman Menggunakan media Jangan sampai menyalahgunakan media Karena dengan membuat meme Kemudian menghina lambang negara Suatu negara seperti Malaysia Katanya lagu kebangsaan ini dihina Bendera negara Malaysia dihina Dan ini tentu akan menimbulkan masalah tersendiri Jadi apakah yang membuat ini pihak Malaysia sendiri Atau orang di luar Malaysia Atau mereka adalah oknum yang sengaja membuat kerusuhan yang ada di Malaysia Ini memang kita harus hati-hati Jangan sampai saling tuduh-menuduh Karena ini masih dalam penyelidikan oleh polisi diraja Malaysia Nah teman-teman selain polisi diraja Malaysia Ini juga kepolisian Republik Indonesia Juga menyelidiki terkait kasus ini Jadi jangan sampai terulang Kasus yang kemarin Yaitu parodi lagu Indonesia Raya Yang diunggah di Malaysia Ketika banyak orang menuduh Bahwa pelakunya ini orang Malaysia Ternyata setelah diselidiki Ini ternyata warga negara Indonesia Jangan sampai itu terulang kembali Makanya ini kita harus hati-hati Menyelidiki kasus terkait Yaitu meme terhadap Raja Malaysia Juga penghinaan bendera Malaysia Kemudian laku kebangsaan Malaysia Nah bagaimana dengan respon dari pemerintah Republik Indonesia Kita baca beritanya Ini kita ambil berita dari sindunews.com Polri cek akun penghina Raja Malaysia Jadi polisi Republik Indonesia ini Mengecek akun Yaitu yang menghina Raja Malaysia Akun Instagram Ad bukanbangjago Memposting parodi Penghinaan terhadap Raja Malaysia Yang dipertuan akun Al-Sultan Abdullah Riaya Tuddin Al-Mustafa Bilashah Akun tersebut menampilkan Wajah Raja yang diedit Jadi ini Polri sikap teman-teman Untuk mengecek Terkait Akun yang menghina Raja Malaysia Menanggapi postingan tersebut Pihak kepolisian Republik Indonesia Mengaku telah melakukan pengecekan Terhadap akun tersebut Pihaknya akan melakukan tindakan Jika nantinya diketahui Bahwa pemilik akun tersebut Merupakan warga negara Indonesia Dicek dulu Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karo Penmas Mabes Polri Brikjen Pol Hurus di Hartono Saat dihubungi Inews.it Melalui pesan singkat Sabtu 2 Januari 2021 Warga Net Dibuhkan dengan Unggahan pemilik akun Ad Bukan Bang Jago Yang diduga Menghina Raja Malaysia Yang dipertuan akun Al-Sultan Abdullah Riaya Tuddin Al-Mustafa Bilashah Kemudian teman-teman Berdasarkan pengamatan Okezon Akun Instagram Ad Bukan Bang Jago Mengunggah foto Raja Malaysia Yang sudah diedit Sedemikian rupa Secara tidak pantas Dan tampak menghina Jurubicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu T.U.K. Faizazah Mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Di Kuala Lumpur Malaysia Sudah memberikan laporan Awal Atas hal ini Kemudian teman-teman Saat ini Kata Faizazah Biaknya sedang Melakukan investigasi Pemilik akun Yang diduga Menghina Raja Malaysia Tersebut Ia juga belum tahu Keberadaan pemilik akun Ad Bukan Bang Jago Itu KBRI Kuala Lumpur Malaysia Sudah memberikan Laporan awal Atas kejadian ini Dan saat ini Sedang diinvestigasi Saat tidak tahu Keberadaan terduga pelaku Ucapnya Saat dikonfirmasi Ogezon Sabtu 2 Januari 2021 Jadi intinya Teman-teman Dari kasus At Bang Jago Ini At Bukan Bang Jago Ini Yang mengupload Gambar Meme yang menggina Raja Malaysia Ini sedang diselidiki Baik oleh Polisi di Raja Malaysia Maupun di pihak Kepolisian Republik Indonesia Jadi apakah ini Masih ada kaitan Dengan Parodi Lago Indonesia Raya Atau seperti apa Jadi Spekulasi seperti ini Saya pikir juga wajar Tetapi Ini semua Perlu diselidiki Secara sesama Jangan sampai ini Salah lagi Salah Menduga-nduga Akhirnya menjadi masalah Yang terjadi Ini Netizen Malaysia Dan Indonesia Ini saling hujat Menghujat Ini sesuatu yang Tidak baik Karena itu Kasus At Bukan Bang Jago Di salah satu Instagram ini Mesti harus diselidiki Secara sesama Sehingga Sama-sama Akan enak Nantinya Tidak saling Mencurigai Kalau Mereka itu yang salah Mesti harus dihukum Dengan hukuman Yang setimpal Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh